Intro Satu-satunya mantan gubernur DKI yang non muslim Heng Ngantung atau yang bernama lengkap Hendrik Hermanus Jol Ngantung Tidak pernah mengalami tindakan berbau Sarah sampai akhir hayatnya Pada masa Orde Baru Heng sempat disingkirkan Tetapi dia diangkat kembali oleh gubernur DKI Alisa Dikin Pak Heng juga disenangi oleh warga yang Islam Dulu itu tidak ada Sarah Pada saat beliau menjadi wakil gubernur DKI pada tahun 1960 hingga 1964 Ia tidak pernah pilih kasih terhadap warga yang seiman dengan dirinya Selama menjabat Pak Heng tidak pernah membeda-bedakan dari mana golongannya Meski tidak ada serangan isu Sarah Heng kemudian jatuh oleh isu lain Pria Manado kelahiran Bogor, Jawa Barat pada 1 Maret 1921 Itu dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia Heng dicopot dari jabatannya sebagai gubernur DKI pada 1965 Dikarenakan dia sebagai seniman yang tergabung dalam Lekra Atau Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra merupakan lembaga kesenian yang dikaitkan erat dengan aktivitas PKI saat itu Heng memang bukan birokrat Dia seorang seniman Jejaknya terlihat di Monumen Tugu Tani Dialah yang membuat sketch hanya sebelum bangunan monumen di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat itu berdiri tegak Tapi Pak Heng bukan PKI Pak Heng ikut saja Cuma Lekra Saat Orde Baru berkuasa stigma PKI terus melekat pada Heng Heng kemudian sempat ditahan tanpa pengadilan Sampai pada satu titik pemerintah provisi DKI Menolak memasang foto Heng di deretan foto gubernur DKI Jakarta Foto Heng diturunkan Namun pada masa Alisa Dikin menjabat Foto Heng kembali disejajarkan dengan gubernur DKI lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya